Kacar Mbagong Burung yang tidak sehat atau kurang fit sering menunjukkan perilaku Mbagong Buat Overbirah IOB Kacar yang mengalami Overbirah juga bisa menunjukkan perilaku ini Tiga kalah mentam atau kalah tarung Kacar yang kalah dalam pertarungan atau merasa terintimidasi oleh burung lain bisa menjadi Mbagong Tempat, pemberian extra folding etos berlebihan Pemberian makanan tambahan yang berlebihan seperti jangkai Bisa memicu perilaku Mbagong Mengatasi kacar Mbagong bisa menjadi tantangan Tetapi ada beberapa langkah yang bisa Anda coba untuk membantu burung Anda kembali ke kondisi optimal Enam, yang langkah penting dapat Anda lakukan Yaitu satu, perhatikan kesehatan kacar Pastikan kacar Anda dalam kondisi sehat Jika ada tanda-tanda penyakit seperti mencerik atau kacinya Segera tangani masalah tersebut Dua, mandikan secara teratur Mandikan kacar secara teratur untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya Anda bisa menggunakan keramba mandi untuk memudahkan proses ini Tiga, ganti sangkar dan tangkeringan Pastikan sangkar dan tangkeringan dalam kondisi baik dan nyaman untuk burung Kebersihan sangkar juga sangat penting untuk menghindari stres pada kacar Empat, atur posi pakan Berikan pakan yang bernutrisi dan sesuai dengan kebutuhan kacar Pemberian jantrik sekenyangnya tanpa batas bisa membantu mengulihkan kondisi fisik burung Hindari pemberian bulat hongkong jika tidak diperlukan Lima, penjemuran Jemur kacar setiap hari dengan durasi yang cukup hingga terlihat manap dan benar-benar berisai Penjemuran membantu menjaga suhu tubuh burung tetap ideal Enam, kurangi stres Pastikan lingkungan sekitar kacar tidak membuatnya stres Hindari suara bising atau gangguan lain yang bisa membuat burung merasa tidak nyaman Semoga tips ini membantu Apakah ada hal lain yang Anda ketahui tentang peralatan kacar mengatas badan? Bisa komentar di bawah mulut sesuai pendapat Anda Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton